Di depan ada lampu-lampu ya, kuning ya, kuning kedip-kedip ini menandakan kita boleh jalan tapi Halo sahabat youtube, selamat datang di channel youtube Edy Kladen Ya, hari ini saya mau bikin tutorial ya untuk bagi pemula ya, bagaimana caranya nanti kita berjalan atau lewat di persimpanan besar Tapi kita di pertigaan gitu ya, nanti kita mau belok kiri Jadi langkah-langkah apa yang kita pakai atau trik apa yang kita pakai untuk jalan Supaya kita dalam untuk mengendara itu dalam keadaan aman dan selamat Ya, nanti kita praktekkan di jalan ya, seperti apa kita saksikan di video ini ya Nah, jadi tetap ya langkah-langkah awal, kita tetap jangan lupa kita gunakan sipil ya atau sabuk pengaman Karena ini untuk keselamatan kita Jadi, langkah kedua Jadi sebelum kita mundur, kita inci kopling dulu ya, seperti ini ya Nah, kita inci kopling Kita deser ke kanan, kita tarik mundur seperti ini Nah, setelah tadi ada bunyi, itu sudah posisi mundur Nah, langkah ketiga, kita tarik hamström ya, seperti ini Kita tarik, kita jadi, kita angkat dulu sedikit Nah, seperti ini Jadi, kita pencet ke dalam Nah, kita lepas Nah, kita mundur, kita lihat sepion ke kiri dan ke kanan ya Nah, seperti ini ya Nah, kita mau ke kanan, kita gunakan sen kanan Nah, karena di belakang ada mobil Kita harus pelan-pelan ya Nah, kita selalu mengalah Karena juga di belakang ada tukang parkir yang mengatur jalan saya Nah, seperti ya Sudah sedikit kosong, kita gas sedikit naik Nah, kita inci setengah kopling Nah, seperti ini Setelah kita jalan Kita lepaskan kopling ya Nah, kita masukkan ke gigi dua Seperti ini Kita geser ke belakang Nah, di dalam perjalanan Kita ada pembatas ya Seperti ini ya Pembatas ini Jadi, kita jangan sampai Atau melebihi Batas garis Nah, karena Kita sudah diatur ya Setengah ya Kalau kita mau Kesepulah Takutnya dari depan Itu sama Takut Bertabrak Nah, di belakang depan ada mobil Kita kurangin kecepatan ya Dalam kecepatan dua puluh Kita tetap Menggunakan Gigi dua Nah, jangan kita dirubah ya Seperti ini ya Gigi dua Nah, di depan ada pertigaan Di jalan raya Kita harus pelan-pelan Atau hati-hati Mengurangi kecepatan Nah, jadi Kita harus selalu jaga-jaga ya Seperti ini ya Kita gunakan sen Sen ke kiri Nah, di depan ada Pengatur jalan Atau pak ogah Kita kurangin kecepatan Nah, kita gunakan Gigi satu Nah, kita pelan-pelan Nah, jadi Kita tidak boleh langsung Vlog ya Karena ada yang ngatur Seperti ini Kita juga selalu lihat Kanan Nah, setelah pak ogah Ngerasih Jalan dikit-dikit Ya, kita kasih ya Untuk tanda jasa ya Terima kasih pak Setelah kita Ini Pelok Kita masih guna Gigi satu ya Karena masih Kondisi pelan Sudah agak sedikit lancar Kita tambah ya Kedua Nah, ini cukup link Kita tarik ke belakang Nah, kita untuk Tambah kecepatan Nah, dengan kecepatan Kecepatan 20-40 Kita bisa Menambah Pasnelan Gigi Seperti ini ya Kita ngecek kopling Full Kita Tarik ke depan Nah Kita lepas Pelan-pelannya Tetap kita Gas tetap Stabil ya Tidak menambah kecepatan Tapi gas stabil Di depan ada lampu merah Kita gunakan Set kiri Karena Saya mau Lurus Ya, seperti ini ya Di depan ada lampu Lampu ya Kuning ya Kuning Kedip-kedip ini Menandakan Kita boleh jalan Tapi Hati-hati ya Seperti ini ya Karena Ada Pertigaan Seperti ini Karena di jalan raya Ini sangat ramai Jadi kita Jangan lupa juga Menoleh Ke kanan Atau Ke kiri Seperti itu Karena di depan ada angkot Kita gunakan Seng kanan Karena kita Untuk Mendahui Seperti ini Dalam berkendaraan juga Kita selalu Menjaga jarak ya Seperti ini ya Jadi ini Untuk menghibur Rawannya Tabrakan Atau kecelakaan Tetap kita Di jalan Kecepatan 30 40 Kita masih tetap Menggunakan Gigi 3 Jadi kita Di jalan raya Jalan raya Yang rame Kita harus selalu Sabar Seperti ini Tetap Jaga jarak ya Kita tidak boleh Terlalu dekat Tidak boleh ya Kita harus jaga jarak Dengan jaga jarak Dengan kesempatan 20 Kita bisa Mengurangin Ke G2 Seperti ini Dan untuk Mendahului Kita juga harus Selalu waspada ya Karena di depan rame Karena di Depan kita Bawa mobilnya Sangat pelan Kita nanti bisa Gimananya Cara untuk Mendahului Untuk mendahului Kita gunakan Seng kanan ya Ternyata dia sudah Mengerti ya Kita akan mendahului Seperti ini Kita untuk menambah Kecepatan Kita injek Kompleng Kita masukkan ke G3 lagi Seperti ini Jadi untuk Mengendarakan Diutamakan Rata-rata Stabil ya Kalau 40 40 Itu untuk Feeling kita ya Di depan macet Kita harus sedikit Mengurangi Kecepatan Seperti ini Tetap Kita tidak Lemah Di depan Ada Mobil Kita harus Mengasih jalan Kita Kurangin Kecepatan Kita kurangin G2 Setelah kosong Kita Lanjutkan Tambah gas Seperti ini Jadi ini Tadi ya Di Tutorial Cara Mengemudi Untuk khususnya Bagi pemula Kita untuk berhenti Kita gunakan Sendirinya Kita Agak Dari Terpanjang Teguh Yang aman Tidak Mengganggu Kendaraan Lain Seperti ini Ya Begitu Aja Tadi Tutorial Gimana Caranya Kita Melewatin Di Pertigaan Di jalan Raya Yang aman Dan Selamat Yang Bagus Bagi Yang melihat Video ini Bagi Yang suka Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Di Youtube Edi Kaden Terima Kasih Terima